Remote Desktop Protocol Atau yang sering kita sebut RDP Buat nambah jam tayang Dan pastinya include dengan jumlah viewer Kenapa sih harus pake RDP? Pake komputer biasa kan bisa Kalo cuma 4000 jam tayang Gampang keles Anggur orang anggur VPN kepriwewa Soaliki servernya usaha Aman orang kue Disini kita hanya akses Halo guys, welcome back to my channel Oke, kembali lagi bersama gue Bang John Dan balik maning nih channelnya John Fischer Oke guys, berhubung banyak pertanyaan Di video gue sebelumnya Yaitu tentang cara menambah jam tayang dengan menggunakan RDP Videonya ada di pocok kanan atas sini Atau teman-teman juga bisa klik link di deskripsi di bawah sini Jadi di video kali ini Gue akan bahas khusus tentang RDP Jadi RDP itu apa? Fungsinya gimana? Cara kerjanya gimana? Dan dapetnya dari mana? Semua akan gue ulas disini Sebelum masuk ke materi Gue mohon dengan sangat Please like, comment, and subscribe channel John Fischer Dan jangan sungkan-sungkan share video gue ke teman-teman kalian Agar lebih bermanfaat lagi Dan teman-teman, kalau ada yang pengen bertanya Atau ada kritik, saran Silahkan corak-coret di kolom komentar di bawah sini Dan jika komentar kalian menarik Nanti akan gue belas via konten Dan pastinya akan gue sertakan nama channel kalian Untuk menggunakan sebuah tool minimal Kalian tahu ditutup apa Fungsinya gimana dan cara kerjanya gimana Remote Desktop Protocol Atau yang sering kita sebut RDP Jadi ini sebuah protokol yang digunakan Untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya Dengan sistem remote Dan protokol ini memungkinkan kalian Untuk mengakses komputer lain Dan bertransfer data jarak jauh Dan ini tidak terbatas hanya dengan komputer pribadi kalian Tapi juga bisa menghubungkan perangkat kalian Ke desktop virtual maupun RDP itu sendiri Jadi gampangannya gini guys Misal disana ada komputer yang sudah terkoneksi Dengan jaringan internet Dan disini kita bisa mengoperasikannya Dari jarak jauh Misal server Singapura, Inggris, Rusia, dan lain-lain Dan kita bisa mengoperasikan komputer itu Dari perangkat kita guys Yang ada disini Kemudian fungsi RDP itu apa Ya sama selayaknya komputer atau desktop biasa Yang sudah terkoneksi dengan internet Tapi kita sebagai youtuber pemula Harusnya tahu dong fungsinya buat apa Yang berhubungan dengan youtube kalian Buat nambah jam tayang Dan pastinya include dengan jumlah viewer Cara kerjanya gimana Jadi gini guys Kita bisa menggunakan RDP ini Untuk menonton video youtube kita sendiri Dengan banyak browser Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa Cek video gue di pojok kanan atas ini Atau klik link di deskripsi di bawah sini Yaitu video tentang cara menambah jam tayang Dengan menggunakan RDP Kenapa sih harus pakai RDP? Pakai komputer biasa kan bisa Jadi gini guys Ada beberapa alasan Kenapa harus menggunakan RDP Yang pertama adalah harga dan kapasitasnya Jadi gue bisa membuka 150 browser Dalam waktu yang bersamaan Untuk memutar video-video youtube gue Untuk nonton video-video youtube gue Bayangin aja guys Satu jam gue buka RDP Gue bisa ngumpulin 150 jam tayang Kalau cuma 4000 jam tayang Gampang keles Dan itu hanya dengan modal 300-400 ribuan Untuk membeli RDP Dengan spek RAM 64GB 8 core Bayangin aja guys Coba lo beli komputer dengan spek setinggi itu Berapa puluh juta dana yang harus kamu keluarin Untuk membeli komputer dengan spek setinggi itu Yang kedua Hemat kuota internet Jadi dengan RDP ini Kita hanya mengeluarkan kuota internet Pada saat mengaksesnya Dan itu hanya data Untuk mengaksesnya saja Bukan data untuk mengutar video kita Di dalam server Jadi aktivitas di dalam server Atau RDP Yang menggunakan internet Itu sepenuhnya menggunakan Jaringan dari server itu sendiri Jadi kita hanya mengaksesnya guys Kalau kita tutup RDP nya Atau kita keluar aplikasi Itu tidak akan menguras data guys Meskipun 150 pemutaran video Di dalam server sedang berjalan Misal lo pakai komputer biasa Lo pakai jaringan di rumah Jaringan Wifi Jaringan HP Atau hotspot lainnya Bayangin aja Berapa giga kuota data internet Yang lo habiskan Untuk memutar Menonton 150 video Di Youtube Dalam waktu bersamaan Dan itu dilakukan 24 jam Setiap harinya Kemudian yang ketiga Hemat listrik Jadi lo gak perlu Ngeluarin biaya listrik Untuk menghidupin komputer Selama 24 jam Jadi lo hanya butuh listrik Pada saat membuka RDP Misal itu dengan komputer Kalau lo buka RDP Pakai handphone Lo hanya butuh listrik Pada saat ngecas handphone Yang gak tau caranya Cara buka RDP Dengan HP Android Silahkan lo bisa Klik video gue Yang ada di pocok kanan Atas ini Atau lo juga bisa Klik link di deskripsi Di bawah sini Video tentang Cara membuka Dan menggunakan RDP Dengan HP Android Oke Sekarang saatnya Gue jawab pertanyaan-pertanyaan Kalian Yang ada di video RDP gue sebelumnya Yang pertama Dari channel 2Brother Dan X1 Film Beli RDP Dimana bang? Gue beli di Shopee Atau teman-teman juga bisa Cek di online shop lainnya Di Tokopedia Lazada Bukalapak Dan lain-lain Lo tinggal cari di kolom pencarian Lo bisa ketik RDP Atau remote desktop protocol Nanti akan muncul Banyak Produk-produk RDP Yang bisa kalian pilih Silahkan pilih-pilih Sesuai budget Dan kapasitas Yang kalian inginkan Kalau mau muter video banyak Otomatis cari yang Rampnya paling besar Misal 64GB Atau kalau kalian Masih bingung dengan cara Pembelian RDP Teman-teman bisa lihat Video gue yang ada Di pocok kanan atas ini Atau teman-teman juga bisa Klik link di deskripsi Di bawah sini Yaitu tentang Cara membeli Dan menggunakan RDP Untuk menambah Jam tayang Kemudian yang kedua Dari channel Febri S Angger orang Nganggu VPN Ke priwewa Soaliki Serperi Usah Aman Orak Sebelumnya Salam ngapak Dari umum Orang ngapak Orak Oke buat yang Ngapak Artinya gini Misal Gak pake VPN Gimana pak Soalnya ini Server RDP Sudah USA Aman gak itu Jadi gini guys Di dalam VPN Itu ada Banyak server Negara Yang bisa Kita gunakan Misal Ada Inggris Singapura Terus Amerika Rusia Kanada Dan lain-lain Dan kalau kita Bisa menggunakan Lebih banyak server VPN Kenapa Enggak Jadi ini Lebih aman Karena Penonton kita Jadi bervariasi Gitu Gak begitu Mencurigakan Kalau kita Lihat secara Geografis Penonton Itu Penonton kita Akan berasal Dari negara-negara Yang ada Di server tersebut Misal kita Pake VPN Amerika Secara Geografis Penonton kita Akan tercatat Sebagai penonton Amerika Misal kita Menggunakan Usia Itu juga Akan terbaca Sebagai penonton Dari Rusia Jadi secara Geografis Penonton kita Akan bervariasi Dan pastinya Itu tidak Begitu curiga Dengan aktivitas-aktivitas Kecurangan Kalian Karena secara Geografis Penonton kita Tercatat penonton Dari Banyak negara Jadi itu Gak begitu Mencurigakan Karena Kalau hanya Dari satu negara Itu akan Mudah sekali Youtube Mendeteksi Aktivitas-aktivitas Kecurangan Kalian Dan saran saya Kalau kalian Menggunakan VPN Menggunakan server Luar negeri Saran saya Cuma satu Pastikan Ada Subtitle Bahasa Inggris Di video Kalian Sekarang gini Kalau video Kalian Bahasa Indonesia Gak ada Subtitle Bahasa Inggris Ngapain Orang luar negeri Nonton video Kalian Gak ngerti guys Mereka juga Gak bisa Nyari video Kalian Karena judul Kalian Bahasa Indonesia Kan mereka Gak ngerti Pasti mereka Mencari Pencarian Youtube Dengan Bahasa mereka Ya minimal Dengan Bahasa Internasional Bahasa Inggris Buat kalian Yang belum Bisa Membuat Subtitle Untuk video Kalian Kalian Bisa Cek-cek Video Yang ada Di posok kanan Atas Ini Atau Kalian Juga Bisa Klik Link Di Desk Di Bawah Sini Tentang Cara Membuat Subtitle Agar Video Kalian Mendapat Gear Dari Luar Negeri Kemudian 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 Yang ketiga Dari Channel TN Trading Dan Starwi Kalau data Dimatiin Apakah RDP Masih Berjalan Masih Guys RDP Akan tetap Berjalan Selama Server Di sana Tidak Mati Atau Komputer Online Kalian Tidak Mati Kalau Kita Cuma Keluar Aplikasi HP Dimatikan WP Rumah Dimatikan Itu Nggak Ngaruh Jadi Seperti Yang Gua Bilang Aktivitas Di Dalam RDP Itu Menggunakan Jaringan Yang Ada Di Sini Kita Hanya Akses Sama Seperti Yang Ada Di Alasan Kedua Kenapa Harus Pakai RDP Yaitu Hemat Kuota Internet Oke Kemudian Yang Ke Empat Dari Channel Starwi Lagi Ada Settingan Tambahan Agar Jampai Yang Nggak Ngetro Sebenarnya Ini Bukan Settingan Tapi Lebih Ketrik Atau Cara Mainnya Jadi Gini Guys Duduk Itu Akan Mendeteksi Jam Tayang Itu Bener Atau Nggak Jam Tayang Itu Real Atau Nggak Itu Dari Mana Dari Perubahan Jam Tayang Yang Tidak Wajar Jadi Kalau Wajar Wajar Aja Perubahan Itu Aman Aja Itu Nggak Nggak Aneh Pasti Itu Seolah Real Real Jadi Gimana Caranya Jadi Kita Mainnya Bertahap Base Coba Review Dulu Jam Tayang Yang Lo Dapat Di Setiap Harinya Coba Cek Di Youtube Studio Di Bagian Jam Tayang Jadi Lo Mainnya Nggak Boleh Jauh Jauh Dari Itu Awalnya Misalnya Sehari Cuma 0, Sekian Jam Ketika Pake RTP Awal Mulanya Jangan Langsung 2 Sehari 1000 Jam Jangan Parti Youtube Jiriga Jadi Lo Mainnya Pelang Pelang Misalnya Normalnya Lo Sehari Cuma Dapat Setengah Jam Yaudah Besok Hari Kedua Dapat Sejam Ketiga Lima Jam Hari Keempat Sepuluh Jam Hari Berikutnya 25 Jam 50 Jam 100 Jam Dan Nanti Lama Lama Sehari 1000 Jam Pun Juga Tidak Masalah Dan Yang penting Konsisten Atau Kalau Mau Naik Turun Jangan Terlalu Drastis Kemudian Juga Lo Harus Refresh Browser Lo Setiap Sejam Sekali Karena Lebih Dari Sejam Biasanya Tidak Terhitung Jam Sayang Atau Malah Disepam Sama Jam Jam Sebelumnya Kemudian Setiap Harinya Lo Harus Close Browser Semuanya All Browser Lo Close Habis Itu Lo Mulai Ulang Tapi Tetap Jam Sayang Tetap Ngikutin Hari Hari Berikutnya Ya Cuman Browser Yang Yang Kalian Close Kalian Perbarui Kemudian Kalau Nanti Lo Udah Gak Mau Pakai RTP Lagi Lo Berhenti Pakai RTP Sama Berhentinya Juga Pelan Pelan Bertahap Misalnya Dari Sehari Lo Dapet Seribu Jam Tayang Nanti Turun Dari 500 Berapa Atau 700 Berapa Kemudian Turun Lagi Turun Lagi Jadi Kalau Main RTP Lo Gak Punya Trick Lo Cuma Asal Main Ya Wassalam Guys Jam Tayang Lo Ilang Gak Pasti Itu Kudah Nyoba Makanya Banyak Yang Komentar Jam Tayang Ngebruk Jam Tayang Ngebruk Terus Lo Lo Bisa Main Nggak Lo Harus Main Rapi Paham Ya Oke Guys Kemudian Yang Kelima Dari Channel Heru Ramadhani Saputra Bang Bisa Nambah Viewer Nggak Pastinya Bisa Dong Karena Tidak Mungkin Ada Jam Payang Tanpa Adanya Viewer Jadi Itu Dah Include Oke Oke Guys Kira-kira Seperti Itu Penjelasan Gue Tentang RTP Versi John Bigster Oke Buat Para Subuh Gue Mohon Maaf Kalau Ada Yang Salah Dari Ulasan Gue Mohon Dikoreksi Dan Mohon Ditambahkan Jika Ada Yang Kurang Dan Buat Teman-teman Pemula Yang Pengen Bertanya Atau Ada Kritik Saran Silahkan Corak-corak Di kolom Komentar Di bawah Sini Dan Jika Komentar Kalian Menarik Untuk Dibahas Nanti Akan Gue Balas Biar Konten Dan Pastinya Akan Gue Sertakan Nama Channel Kalian Oke Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Channel John Bigster Dan Aktifkan Loncengnya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video-video Terupdate Dari Channel John Bigster Sekali Lagi Terima Kasih Dari Gue Salam Youtuber Pemula Dan See you Next Dari 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 Terima kasih.